Takdirnya tidak percaya, tapi itu terjadinya, karena kalau tidak mengembalikan bahwa ini adalah urusan takdir Allah tidak menerima. Tapi Allah berkendak, bagaimanapun takdirnya sudah sampai hari ini, ya mau tidak mau kita menerima dengan video apa yang Allah tentukan. Bagaimana tidak mau percaya, karena tadi malam masih sama-sama dengan Jinanjar, almarhum sengaja main ke rumah sebelum bisa itu, sampai jam sepuluhan lebih lah kalau tidak salah. Terus siang-siang saya dapat kabar bahwa bang Topik meninggal, ya tidak percaya lah, saya bilang ini jangan bercanda, jangan main-main sampai yang ngabar itu saya marahin, ini benar. Tapi saya tidak percaya harus dapat informasi yang mahir, saya telpon Ombong, Ombong, kemudian dia mengatakan langsung dari istrinya. Dia setelah dapat informasi dari istrinya, baru kita percaya bahwa ternyata berikan sebenar. Jadi, apa, ya apa, kita akan mendengar kredit di siang hari, ya. Ya, bang, almarhum, bang Topik, dan kesempatan. Iya, amin. Amin. Beberapa hari yang lalu juga habis acara. Iya, betul kita nih belum lama, kalau nggak salah, bola paski ya, paski. Oh iya, bola waktu di Kerawan. Teman akrabah juga nih, ini dia, pembunuhan, pembunuhan. Tapi hari minggu habis acara tuh, acara pengaraman di Pemijahan Bogor sama Benajar. Ceramah dia, ceramah canda aja ya. Nawa dan canda. Saya dapat berita juga dari Polinda. Betulan, enggak, ini memang bener, enggak? Iya, ya. Saya telepon lagi, bener, bang. Ya udah, enggak kata lagi, kita meluncur lagi, udah. Iya, iya, betul. Orang baik. Tapi semalam ngobrol lapan si A, sama almarhum ngobrolin apa? Nggak ada. Pada saat terakhir? Nggak ada, nggak kelihatan dia sehat. Cuma bercanda aja ya. Dia paling nggak ada diskusi agama. Karena ada saudara datang, dia nanya pancing untuk melemparkan sebuah, ada pertanyaan soal agama, menjawab lah sama abang. Tapi malam itu, biasanya panjang dia nggak, nggak banyak gitu ngobrolnya. Nggak nahan. Oh, biasanya hilangin banyak. Berarti ada pirasat ya? Saya nggak, cuman saya begitu ke kamar mani, dia mati. Kok dia nggak banyak? Jawab ya. Biasanya tuh... Cuap-cuap mulu ya? Kalau ditanya, dia jawab. Padahal yang ditanyakan, yang dia paham banget. Biasanya paling gacor ya? Iya, yang ditanyain, yang dia menguasai. Tapi dia jawabnya cuman dikit-dikit. Ya saya cuman nambah-nambahin doang untuk memperpanjang obrolan, sampai akhirnya emang topik menjawab. Tapi ternyata nggak juga. Makanya kebetulan emang bahasai tanah air ke kamar mandi, ke kamar mandi berpikir kok. Topik nggak banyak jawab ya sama yang ngobrol. Yang paling... dengarin saya yang ngomong malahan. Biasanya dia, ente... Apa? Jawab tuh. Ente aja. Itu mungkin tanpa disadari kali ya. Dia juga kok. Tapi bukan berarti dia nggak ngejawab, nggak banyak ngomong gitu dalam keadaan sakit. Enggak dia sehat kok. Tapi dia nahan nggak. Nggak banyak menjawab gitu bangguran. Mungkin dahulah sa... ...pengenangan... ...angganya.